Biar kita konsepnya tahu, nantinya kita mau kotoran ini mau dibawa kemana, bawa pulang. Tinggal nanti kalau untuk merapikan lagi pakai ini. Jadi bisa lebih, istilahnya kalau untuk yang sisi-sisi seperti pelipis, gunung len, dan itu hasilnya bisa lebih bagus ditambah dengan pakai raksa rin. Oke, next. Ini sih tulisannya Saver. Terus ini buat apa, Pak? Kalau yang satu ini, Saver itu fungsinya untuk membersihkan gunung halus. Sama seperti primer juga. Cuma biasanya kalau saya pakai itu buat seperti kumis, gambang, atau kita buat pakai sendiri. Jadi tinggal nyalakan, kita langsung pakai, potong. Ini ada pemotongnya juga. Jadi langsung nanti ditibiskan dulu pakai ini. Habis itu kalau sudah selesai, sudah mulai tipis, baru pakai yang ini. Jadi langsung nanti tampilannya bisa rapi. Oke. Oke, next. Ini sisir ya, Pak? Sisir. Cuma kata pempermen-pempermen sih, sisir kita. Jadi fungsinya ini nggak sama dengan sisir yang kayak begini, Pak. Sisir ini fungsinya itu untuk merapikan rambut. Yang sudah rapi, yang sudah terpotong. Rambut yang seperti model-model kompater. Jadi kalau nggak pakai ini, kalau semua pakai ini, itu nggak bisa, harus pakai ini. Jadi sambil di-blow, itu pakai ini. Sambil ditarik ke atas, nanti jadi modelnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kompater-bintar. Kalau nggak pakai sisir ini nggak bisa. Jadi harus pakai sisir ini. Nah kalau yang sisir yang kecil ini, ini fungsinya untuk memotong pakai gunting. Jadi kalau untuk yang tipis ini ya, ini tipis ya. Jadi untuk potong hasilnya nanti tipis. Kalau untuk hasilnya yang tebal, pakai yang sisir yang tebal. Yang lebih besar, kan ini beda ya. Ini kecil, ini besar. Kalau pakai yang ini, ini tampilannya jadi lebih tebal ya. Jadi mereka yang nggak mau potong yang terlalu pendek, itu pakai sisir ini, yang tebal. Atau sebaliknya, jadi kalau mereka yang mau yang lebih rapi, lebih pipis hasilnya, itu pakai sisir yang kecil. Next nih, kalau ini. Ini kayak jepitan, Pak. Ini buat apaan ya, Pak? Ya, ini memang jepitan. Jadi kalau jepitan ini, fungsinya memang untuk menjepit rambut. Cuma kalau di bed bed, kalau kita mau siap sebuah kotongan, itu kita harus merapikan dulu, kita ambil ke atas semua, jepitnya pakai ini. Jadi biar kita konsepnya tahu. Nantinya kita mau kotongan ini, mau dibawa kemana ini. Bawa pulang, jepitan ini fungsinya untuk menjepit rambut. Jadi biar kita motongnya juga lebih enak. biar lebih enggak. Kalau rambutnya pendek sih, gampang ya, nggak usah pakai jepit ini. Jadi kalau rambutnya panjang, jadi untuk merapikan yang samping, yang samping, itu susah. Jadi kalau untuk lebih enak, motongnya, pakai clippernya, atau kita motong pakai gunting, itu lebih enak kita jepit dulu, rambutnya itu. Kita kumpulan di tengah, kita jepit. Oh, oke. Gitu. Next. Ini semprotan kembang nih, Mbak. Ini spray. Spray untuk isinya sih, air biasa. Jadi untuk biar pandut, untuk kalau mau dipotong itu, matanya juga lebih enak. Jadi harus dispray gitu nih. Jadi, pakai sisir, lebih enak. kalau rambutnya kering kan, susah ya. Apalagi kalau rambutnya, ada ikel-ikel. Rambut Anda gitu. Rambut Anda itu kan, ikel ya. Jadi kalau nggak disupray begini, kalau nggak dipasahin dulu, susah nanti. Katurnya dulu, bikin konsepnya juga susah. Rambutnya seperti ini ya. Berapa nih, Mbak? Kalau ini fungsinya untuk membersihkan sisa patangan rambutnya itu. Iya. Jadi untuk di sekitar telinga, sekitar muka, sekitar leher. Jadi kita kasih bedak dulu gitu, lalu nanti dikucikan kan-kan gitu. Ini leher, pelan-pelan, perlahan. Biar sampai bersih. Fungsi untuk membersihkan sisa rambut. Oke. Sisa rambut. 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 Sisa rambut.